Intro Rasanya unik teman-teman Jadi ini cara baru nih untuk nikmatin Spaghetti ala Indonesia dong Hai teman-teman Welcome back to my youtube channel Dengan kalian disini Di video kali ini saya mau bikin kreasi rendang Pasti banyak kan yang suka rendang Biasanya rendang itu dimakan dengan nasi hangat Itu tuh mantep banget Karena rendang salah satu makanan paling enak di dunia Tapi kali ini saya mau bikin kreasi rendang Saya mau bikin spaghetti rendang Cara bikinnya itu gampang banget Dan ini adalah cara baru untuk makan rendang Oke ini dia bahan yang kita gunakan Untuk bikin spaghetti rendang Pertama kita siapkan bumbu rendangnya dulu Ada cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri Ketumbar, lengkuas yang nanti akan digeprek Sereh, daun salam Disini ada santan Dan supaya rendangnya lebih mantap Saya akan pakai kelapa gongseng atau kelapa sangrai Tentu aja daging sapi Ini saya pakai 300 gram Untuk bikin spagettinya Bahan yang kita gunakan disini Saya akan pakai 300 gram spaghetti Ditambah nanti ada garam Pertama kita akan haluskan dulu Bumbu-bumbunya Kita masukkan cabai, bawang putih, bawang merah, jahe, kemiri Semuanya ini sudah saya potong kecil-kecil Supaya lebih gampang hancurnya Tambahkan minyak goreng Oke selesai Ini dia hasilnya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, kita tunggu sebentar lagi sampai dia benar-benar kering dan set ya oke, rendang kita udah set hmm, ini enak banget nah, setelah ini kita akan siapkan spagetinya ini kita sisihkan dulu ya kita akan rebus airnya kita tambahkan 1 sendok teh garam oke, spageti kita udah lunak nih kita akan angkat dan kita tiriskan tuang sedikit minyak aduk-aduk-aduk supaya gak lengket kita tuang rendang sebagai sausnya di atas ini dia spageti rendang yang udah kita bikin ini rasanya enak banget, unik sekarang saya mau cobain langsung hmm, rasanya unik teman-teman pedesnya aroma rendangnya itu mantep banget jadi ini cara baru nih untuk nikmatin spageti ala Indonesia dong spageti rendang dan semua peralatan masak kita kali ini dengan ideal life pastinya mulai dari choppernya dan juga kompor listrik atau kompor induksinya ini recommended banget dan saya udah sering banget pakai ini di video-video saya sebelumnya dan ini adalah salah satu alat masak favorit saya oke, kalau masih punya pertanyaan dengan resep ini atau seputar produk ideal life boleh tulis di kolom komentar ya punya request di video berikutnya kita bikin apa ya mungkin boleh tulis juga di kolom komentar kita ketemu lagi di video berikutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax